Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini adalah merupakan bagian dari pertanggung jawaban konsep yang tertera pada buku tersebut Pada buku praktik dokumentasi perencanaan pengadaan Jadi video ini akan mengembangkan apa yang sudah tertuang di sini Di buku praktik dokumentasi perencanaan pengadaan ini Di mana konsepnya adalah konsep ini ya, formulasi perencanaan pengadaan Yang dimulai, ini formulasi dokumen ya, formulasi kebijakan Sepertinya sudah pernah diulas sebelumnya Ada formulasi kebijakan perencanaan pengadaan Yang semua sudah tertuang pada peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 Tentang perdoman peraksanaan perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah Nah yang di sini adalah formulasi dokumen perencanaan pengadaan Di mana ini bisa digunakan tidak hanya di sektor pemerintah saja Sektor swasta juga bisa menggunakan ini Semua bisa menggunakan ini Nah ini dimulai dari formulasi dokumen dimulai dari form identifikasi kebutuhan Penetapan dan seterusnya Kemudian dari konsep ini ya Kemudian kita kembangkan di video sebelumnya itu adalah checklist Yang sudah pernah kita share yang seperti ini ya, checklistnya ya Sebentar kita buka dulu checklist Nah seperti ini kita untuk memudahkan Bagaimana dokumen perencanaan itu Didokumentasikan Ada fitur monitoringnya yaitu berupa checklist Kelengkapan dokumen seperti ini Checklist kelengkapan dokumen seperti ini Ada seperti ini Nah kemudian Dari checklist ini Dari praktek-praktek di lapangan Setelah berkeliling instansi ya Kemudian dipraktekkan sendiri Di kantor sendiri Akhirnya saya berpikir Wah ini perlu kita sisipkan satu dokumen ya Dimana Satu dokumen ini akan kita bikin menjadi wajib Dan sekaligus Sekaligus Mengopsionalkan dokumen Formulir identifikasi kebutuhan Tapi yang ini harus fasih diisi Tapi Tentunya adalah semakin Yang lebih bagus lagi adalah bahwa Itu juga Dituangkan juga Jadi di checklist ini Kita tambahkan satu Dokumen Nah Bagaimana sih Pak Apa yang dikembangkan dari dokumen ini Bapak-Ibu Kita sisipkan ini ya Kita tambahkan Yang terdokumen namanya adalah RECAP RECAP Identifikasi kebutuhan awal Pengadaan peran jasa Nah disini adalah Berisi paket-paket Nah kita Terangkan dulu paparannya nih ya Kita terangkan dulu paparannya bagaimana nih Teknik Mengidentifikasi Kebutuhan Untuk peningkatan kualitas Perencanaan pengadaan Ya Mengapa ini perlu Kita kembangkan Pengembangan konsep seperti ini Karena memang di lapangan juga Formulir identifikasi kebutuhan Sudah banyak yang tahu gitu ya Oke Tapi Ternyata banyak yang kesulitan Bahwa Bagaimana membuat Teknik Tekniknya bagaimana sih Pak Untuk mengidentifikasi kebutuhan Baran jasa yang mau kita Beli Melakukan teknik Tekniknya apa yang dilakukan Pak Itu masih banyak yang bingung Oleh karena itu secara detail Kita Tunjukkan kepada Anda Bagaimana sih teknik Mengidentifikasi Kebutuhan Untuk peningkatan Kualitas Perencanaan pengadaan Yang di dalam Konsep Formulasi dokumen Merupakan bagian dari langkah awal Identifikasi kebutuhan ini Slid ini adalah menerangkan Kalau Anda ingin beli buku saya Ada di sini ya Silahkan Kemudian saya juga membuka Menerima konsultasi Pengadaan barang jasa 24 jam Pada siapapun Baik dari sisi-sisi pembeli Aupun sisi penjual Pelaku usaha Mungkin kita Terima Di whatsapp 085-330-686-593 Gratis 24 jam Melalui whatsapp Oke Ini buku-buku saya Bapak-Ibu Perkenalkan Teknik Identifikasi Kebutuhan Itulah judul video ini Bagaimana Teknik Mengidentifikasi Kebutuhan Ini yang Jangan diulas Padahal ini Menanggap kunci sukses Menurut saya Dalam Menentukan Kualitas Hasil pengadaan Nanti Bahkan di Perlamb 11 pun Dituangkan bahwa Identifikasi Kebutuhan itu Merupakan bagian dari Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Tekniknya bagaimana Saya punya Tekniknya ini Bapak-Ibu Teknik ini Merupakan Pengembangan Konsep dari Teori Formulasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Yang sudah ada Di seri Buku Perencanaan Pengadaan Nah ini Memang Dirasa perlu Diperdetail Untuk Memperkuat Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhannya Yang merupakan Bagian dari Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Coba juga Orang tidak Bingung lagi Bagaimana Cara melakukan Identifikasi Kebutuhan Itu Nah itu Lanjutkan Bahwa teknik ini Menyisipkan Tahapan Kegiatan Sebelum Pengisian Formulir Identifikasi Kebutuhan Pada konsep Sebelumnya Menyisipkan Penyisipan Kegiatan Ini Di input Di dalam Tabel Yang kita sebut Sebagai Tabel Rekapitulasi Identifikasi Kebutuhan Awal Rekapitulasi Identifikasi Kebutuhan Awal Nah tahap Ini Menjadi Mandatori Dan dapat Langsung Loncat Ke tahap Identifikasi Pengadaannya Ini bisa Menjadi Tapi Tentunya Akan jauh Lebih Bagus Hasil Dari Rekap Ini Kemudian Dipedetil Ke formulir Identifikasi Kebutuhan Tapi setidaknya Ini memudahkan Mengidentifikasi Kebutuhan Dokumennya Ada Pada saat Diaudit pun Itu menjadi Bagian yang Tidak Misahkan Dari Dokumen Perencanaan Pengadaan Nah Ini adalah Bagian Penjelasan Konsepnya Teknik Identifikasi Kebutuhan Teknik ini Anda bisa gunakan Di segala Macam Lingkup Pengadaan Barang Zasa Baik Pemerintah Maupun Swasta BUMN BULD Kecamatan Desa Semuanya Anda bisa gunakan Ini Karena Saya tidak Berbicara Tentang Peraturan Saya berbicara Tentang Strategi Apa namanya Tentang Strategi Strategi Yang bersifat Strategis Bapak Ibu Kebijakan Bersifat Strategis Ada Teknik Identifikasi Kebutuhan Di sini Yang kita Lihat Dari Teknik Identifikasi Kebutuhan Barang Kemudian Teknik Identifikasi Kebutuhan Jasa Tekniknya Berbeda Berbeda Anda Cara Anda Melakukan Identifikasi Kebutuhan Untuk Belanja Barang Dengan Anda Melakukan Identifikasi Kebutuhan Untuk Belanja Belanja Yang bersifat Jasa Itu Berbeda Siapa Yang melakukan Ini Tahap Ini Sama Seperti Konsep Yang sudah Ada Sebelumnya Di seri Buku Perencanaan Pengadaan Bahwa Pelaksana Dari Tahap Ini Adalah End User Pengguna Akhir Yang jauh Lebih Tahu Kebutuhannya Bukan PPK PPK Itu Adalah Seperti Fasilitator Bapak Ibu Yang Menggabungkan Memberikan Layanan Kada Anda Membuat Apa Yang Anda Butuhkan Itu Ada PPK Di situ Fungsinya Atau KPA Jadi Itu Tahunnya Dilakukan Oleh Pengguna Firm Pada Satu Kerja Kemudian Dilaporkan Hasilnya Kepada PA KPA Atau PPK Sebagai Dasar Melakukan Identifikasi Pengadaan Yang Berupa Pemaketan Pengadaan Nantinya Diolah Oleh PA KPA Atau PPK Nantinya Nah Anda Yang Bikin Bahan Bahunya Nah Sekarang Kita Lihat Teknik Identifikasi Kebutuhan Barang Tadi Ada Barang Ada Jasa Bagaimana Kalau Yang Barang Kalian Ini Sedenghana Bapak Ibu Tetapi Insya Allah Akan Sangat Manjur Bawa Laki Anda Untuk Bagaimana Membuat Identifikasi Kebutuhan Pengguna Akhir Mengidentifikasi Berbagai Masa Barang Yang Dibutuhkan Dalam Rangka Menunjang Tugas Dan Fungsi Organisasi Kedalam Tabel Rekapitulasi Datar Identifikasi Kebutuhan Barang Dengan Menggunakan Tiga Masam Teknik Jadi Ada Tiga Teknik Yang Dipaparkan Di sini Untuk Melakukan Identifikasi Kebutuhan Barang Apa Pak Tiga Teknik Itu Nah Ini Dia Tiga Teknik Identifikasi Kebutuhan Barang Pertama Adalah Anda Mengidentifikasi Daftar Barang Milik Negara Daftar Aset Anda Di tempat Anda Di satuan Kerja Anda Yang nilai Ekonomisnya Sudah Nol Masa Manfaatnya Sudah Habis Bapak Ibu Saya tidak tahu Di pemerintah Dara namanya Apa Kalau di pemerintah Dara namanya Laporan Barang Milik Negara Semestinya Juga Sama Tidak Jauh Berbeda Dalam Laporan Barang Milik Negara Itu Di kolom Paling Kanan Ada Nilai Sisa Nilai Sisa Nilai Ekonomis Nah Itu Bapak Ibu Aplikasinya Sesara Otomatis Akan Menghitung Seperti Contohnya Kalau Keralatan Dan Mesin Biasanya Masa Manfaatnya 1-5 Tahun Jadi Kalau Anda Melakukan Belanja Laptop Yang Sudah Dibeli Tahun 2015 Mestinya Di laporan BMN Anda Nilai Ekonominya Sudah 0 Laptop Sudah Dibeli Tahun 2015 Sudah Lebih Dari 5 Tahun Contoh Seperti Itu Anda Identifikasi Itu Daftar BMN Anda Aset Aset Anda Yang Nilai Ekonomisnya Sudah Habis Masa Manfaatnya Untuk Kemudian Di Identifikasi Apakah Mau Dihapus Ya Didaftar Dulu Ya Didaftar Dulu Apakah Mau Dihapus Atau Di Identifikasi Sebagai Paket Pengadaan Pemeliharaan Sehingga Yang Yang Masa Manfaatnya Itu Bisa Dilaporkan Untuk Ditambahkan Di Laporan BMN Ya Yang Saya Sayangkan Adalah Banyak Laporan BMN Itu Berisi Daftar Aset Yang Nilai Masa Manfaatnya Sudah Habis Nilai Ekonomisnya Sudah Nol Tapi Tidak Dihapus Padahal Alat-alat Itu Masih Dipelihara Tapi Masalahnya Adalah Realisasi Belanja Realisasi Belanja Pemeliharaan Itu Itu Tidak Menambah Masa Manfaat Itu Yang Saya Sayangkan Sehingga Itu Adalah Dilaporan BMN Itu Tidak Baik Dan Barang Itu Masih Dipakai Kenapa Mesti Dipakai Orang Dipelihara Duitnya Keluar Realisasi Belanjanya Keluar Tapi Tidak Menambah Masa Manfaat Ini Saran Saya Anda Identifikasi Teknik Pertama Aset Aset Anda Yang Nilai Asetnya Sudah Nol Nilai Manfaatnya Sudah Nol Masa Manfaat Sudah Habis Kelihatan Kalau itu Dilaporan BMN Anda Bisa Tanya Orang Aset Kemudian Anda Putuskan Mau Dihapus Dipelihara Diadakan Pemeliharaannya Lagi Dimana Komitmennya Adalah Kalau Dianggarkan Pemeliharaannya Setiap Realisasi Belanja Sedikit Sedikit Nambah Masa Manfaat Bapak Ibu Masa Manfaat 2 Bulan 3 5 6 Bulan Masih Tidak Dihargai Laptop Walaupun Masih 2015 Tapi Kalau Windows Beli Baru Lagi Pemeliharaan Windows Beli Baru Lagi Ovi Beli Baru Lagi Itu Seharusnya Masa Manfaatnya Bisa Nambah 6 Bulan Bisa Nambah Satu Tahun Di Laporan DML Silahkan Itu Menjadi Teknik Pertama Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Melihat Aset Anda Yang Sudah Habis Masa Manfaatnya Apakah Mau Dihabus Atau Mau Di Anggarkan Meliharaan Dengan Komitmen Bahwa Setiap Belanja Realisasi Pemeliharaan Menambah Masa Manfaatnya Dan Itu Keputusan Internal Anda Sendiri Oke Dan Anda Bisa Berkonsultasi Teman-teman Di Dirjen KPKNL Tempat Anda Kalau Di Keputusan KPKNL Itu Bisa Kementerian Keuangan Akan Siap Melahir Memberikan Masukan Kan Sayang Duit Sudah Dipelihara Realisasi Belanja Sudah Keluar Tapi Masa Manfaatnya Masa Nol Harusnya Nambahlah Berapa bulan Sebulan Dua Bulan Lima Bulan Enam Bulan Setahun Ada Harganya Uang Negara Uang Rakyat Sudah Keluar Untuk Memelihara Suatu Aset Masa Manfaatnya Juga Ditambahkan Di situ Masuk ke Jurnal Laporan Keuangan Itu teknik Yang pertama Teknik Yang kedua Adalah Mengidentifikasi Dengan Cara Meminta Masukan Dari Seluruh Personel Sumber Daya Yang ada Di Dari Berbagai Bagian Kerja Terhadap Kebutuhan Barang Jasa Yang Menunjang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Teknik Ini Sederhana Kan Bapak Ibu Nanya Minta Pendapat Personel And User Bukan Bosnya Yang ditanya Yang pengguna Orang bagian TU Orang bagian Keuangan Orang bagian Gudang Orang bagian Yang di Lapangan Butuhnya Apa yang di Lapangan Tanya Kasukkan Dalam Form Nanti Formnya Kita tunjukkan Bapak Tertulis Jelas Di situ Bapak Ibu Minta Masukan Pernah Anda Minta Masukan Seperti Ini Tapi Benar Benar Termanage Dengan Baik Permintaan Masukan Itu Bukan Cuma Masukan Bukan Begitu Tapi Benar Dibuat Sebuah Dokumen Yang Bagus Didokumentasikan Yang rapi Sehingga Menjadi Database Untuk Tahun Tahun Kedepan Kalaupun Sekarang Belum Bisa Direalisasikan Belanja Modal Belanja Barangnya Kan Bisa Tahun Depannya Lagi Bisa Tahun Depannya Lagi Datanya Yang penting Sudah Ada Jadi Teknik Yang kedua Minta Masukan Dari Semua Personal Sumber Daya End Usernya Minta Masukan Ini Anda Banyak Mendapatkan Masukan Masukan Ini Adalah Teknik Kedua Teknik Pertama Dan Kedua Bersifat Internal Teknik Yang ketiga Ini Bapak Ibu Bersifat External Teknik Ini Yang paling Saya suka Bapak Ibu Yaitu Identifikasi Pasar Dengan Menganalisis Ataupun Survei Serving Berbagai Macam Barang Yang Ditawarkan Oleh Pasar Saat Ini Yang Ditawarkan Oleh Pasar Saat Ini Ghususnya Dimana Ghususnya Ditawarkan Oleh Katalog Bapak Ibu Kan banyak Di katalog Ayo kita Lihat Banyak Di katalog Menawarkan Barang Bapak Ibu Masa Hati Kita Tidak Terberat Sudah Ribuan Barang Di katalog Bapak Ibu Ribuan Barang Di katalog Kayak begini Sudah Ditawarkan Anda Bapak Ibu Serving Disini 5-10 Menit Saya Yakin Anda Akan Dapat Banyak Ide Misalkan Di 69 Ini Beratakan Nektronik Coba Anda Ini kan Adalah Barang-barang Ditawarkan Oleh Pasar Dan Dijediakan Oleh Pemerintah Melalui LKPP Bapak Ibu Kata Anda Tinggal Cari Yang TKDN Misalkan TKDN Tampilkan Misalkan Seperti Itu Tinggal Dicari Bapak Ibu Bukan Asal Anda Mau Tinggal Dicari Mana Yang Dibutuhkan Ada Di Sini Berbagai Macam Etalase Sudah Disiapkan Perlengkapan Kantor PC Printer Scanner Software Sound System Software License Storage UPS Wah Wah Anda Lihat Apa Yang Pasar Tawarkan Itu Cara Mengidentifikasi Kebutuhan Bapak Ibu Serving Disini 30 Menit Percayalah Paling tidak Anda dapat Dua ide baru Minimal Tidak Mungkin Tidak Kalau Anda Serving Setengah jam Tidak ada ide baru Rasanya Kebangetan Ini adalah Cara mudah Dengan Melihat Apa yang Ditawarkan Terlebih Barang yang Statusnya Adalah Produk Dalam Negeri Atau Yang Berstatusnya Adalah Memiliki TKDN Yang Di Atas 25% Itu Ini adalah Teknik-teknik Barang Seperti Ini Bapak Ibu Taukan Kantor Sudah Segini Banyaknya Data Teleponnya Sudah Ada Di sini Anda tinggal Hubungi RFI Itu Tiga teknik Mengidentifikasi Kebutuhan Seharusnya Dengan cara Seperti ini Kebutuhan Barang Anda Tidak sulit Lagi Hubungkan Kebutuhan Bukan Keinginan Contohnya Laptop Kebutuhan Anda Untuk ngetik Tidak usah Nyari Barang-barang Laptop Gaming Speknya Spek gaming Buat Apa Bapak Ibu Satu unit Laptop Yang berspek Gaming Dibandingkan Dengan Satu unit Laptop Yang berspek Biasa Untuk Administrasi Itu bisa Dibilikan Satu banding Tiga Jangan-jangan Satu banding Dua Sayang Bapak Ibu Tidak 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 Gahar Gaming Untuk Laptop Gunanya Untuk Keperluan Administrasi Semua Administrasi Aplikasi Pemerintahan Bisa Dikunakan Tidak Berlalu Berat-berat Juga Bapak Ibu Tidak Pengelan Pengelan Media Bapak Ibu Berbeda Itu Sebenarnya Kalau jasa Bagaimana Ini Kalau jasa Pengguna Akhir Pengguna Akhir Kita Lanjutkan Tadi Adalah Untuk Berkira Jasa Jasa Pengguna Akhir Mengidentifikasi Berbagai paket Pengadaan Jasa Yang Dibutuhkan Dalam rangka Menunjang Tugas Dan Fungsi Ingat Kebutuhan Yang Menunjang Tugas Dan Fungsi Bukan Keinginan Bukan Keinginan Yang Bukan Analogi Yang Tadi Kebutuhan Untuk Ngetik Gak Usah Pakai Laptop Gaming Juga Kali Nah Ini Anda Identifikasi Bagaimana Teknik Untuk Mengidentifikasi Menunjang Tugas Dan Fungsi Organisasi Kedalam Tabel Rekap Daftar Identifikasi Kebutuhan Jasa Atau Kegiatan Dimana Karakteristiknya Kalau jasa Ini Ada Tiga Macem Ada Yang Identifikasi Daftar Kebutuhan Paket Pekerjaan Pekerjaan Konstruksi Silahkan Ada Identifikasi Yang Jalan Cari Yang Di Jalan Kemudian Paket-paket Pengadaan Jasa Pemeliharaan Peratan Dan Mesin Gedung Bangunan Jalan Irigasi Jaringan Kemudian Usulan Paket Kegiatan Yang Bersifat Suak Lola Baik Dikerjakan Sendiri Atau Bekerja Sama Dengan Entitas Lain Seperti Kegiatan Suak Lola Pelayanan Masyarakat Teknik Identifikasi Putuan Jasa Ada Dua Macam Teknik Yang Bisa Anda Dua Macam Ini Terapkan Untuk Tiga Macam Karakter Ini Dua Macam Teknik Ini Anda Terapkan Untuk Tiga Karakteristik Ini Identifikasi Masukan Sumber Daya Pengguna Aga Dari Berbagai Bagian Kerja Terhadap Kebutuhan Kegiatan Jasa Yang Menunjang Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Apa Maksudnya Ini Ya Intinya Adalah Nanya Semua End Usernya Sekarang Kita Lihat Tadi Karakteristik Kalau Jasa Ada Tiga Macam Karakteristik Ini Anda Mengidentifikasi Daftar Kebutuhan Paket Pekerjaan Konstruksi Nah Nah Kalau Kalau Kita Hubungan Dengan Anda Minta Masukan Misalkan Dinas Yang Berkaitan Dengan Jalan Anda Minta Masukan Suruh Bapak Ibu Anda Minta Masukan Dengan Cara Perjun Kelapangan Misalkan Jalan Perjun Kelapangan Cari Bapak Ibu Cari Jalan Jalan Yang Kosong Jalan Jalan Yang Berlubang Anda Fotoin Anda Cari Koordinat Itu kan sudah Jadi rutinitas Orang-orang Yang Biasa Di Pekerjaan Jalan 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 Yang Berlubang Jalan Jalan Yang Butuhkan Penambalan Penambalan Atau Perbaikan Jalan Ini harus Diaspal Ulang Dan sebagainya Itu Bapak Ibu Meminta Masukan Dari End User Untuk Pekerjaan Konstruksi Cari Aset Bangunan Bangunan Yang Sudah Memerlukan Rehab Yang Memerlukan Renov Bapak Ibu Cari Seperti itu Anda Pasti Akan Ketemu Hal-hal Seperti ini Bapak Ibu Bagian Bagian Yang Ini Jadi Identifikasi Sumber Daya Pengguna Akhir Dari Berbagai Bagian Kerja Anda Cari Di jalan Anda Tinggal Survei Pergi Kelapangan Cari Jalan Jalan Yang Bolog Kalau Misalkan Yang Konstruksi Anda Cari Bangunan Konstruksi Di tempat Anda Yang Membutuhkan Rehab Renov Rehab Renov Ini supaya Tidak Lupa Di slide Ini Saya Tambahkan Di Sini Bahkan Langsung Live Di sini Bukan Jasa Khusus Bekerjaan Konstruksi Bagaimana Caranya Caranya Adalah Survei Survei Kelapangan Terkait Aset Konstruksi Yang Memerlukan Rehabilitasi Rehabilitasi Atau Renovasi Atau Pembangunan Baru Ini ya Survei Kelapangan Untuk Konstruksi Ini Saya Tambahkan Ini ya Khusus Untuk Untuk Survei Kelapangan Misalnya Survei Ke Jalan Jalan Perkotaan Mencari Jalan Jalan Yang Rusak Kemudian Dilakukan Pendataan Dimasukkan ke Dibikin paketnya Jalan Jalan ini Rusak Sekian Kilo Luas Rusaknya Burungnya Sekian Kilo Jalan Jalan Yang Rusak Termasuk Jalan 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 Atau Irigasi Sebentar Gini ya Atau Irigasi Atau Jaringan Yang Rusak Ini Ya Survei Bapak Ibu Kemudian Juga Misalnya Bapak Ibu Contohnya Yang lain Lagi Adalah Melakukan Survei Survei Terhadap Gedung Dan Bangunan Bangunan Yang Memerlukan Rehabilitasi Atau Renovasi 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 Atau Bahkan Pembangunan Pembangunan Baru Ya Seperti ini Jalan Ini Termasuk Jembatan Jembatan Jalan Jalan Jaringan Termasuk Jembatan Jembatan Yang Rusak Jangan Untuk Mata Terus 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 Kemudian Video Data Semuanya Saya Kira Yakin Orang-orang Dinas Perkim Dinas PU Sudah Lakukan Hal Seperti Ini Hanya Mempertegas Dengan Sebuah Strategi Yang Lebih Sistematis Saja Ini Teknik Identifikasi Kebutuhan Untuk Jasa Pekerjaan Konstruksi Itu Kurang Lebih Seperti Ini Yang Disasar Ini Adalah Jalan Jembatan Irigasi Yang Memerlukan Rehab Renov Atau Pembangunan Baru Juga Termasuk Melakukan Gedung Bangunan Minta Masukan Kemudian Juga Meminta Masukan Melalui 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 Mus Renbang Musawal Rencana Pembangunan Daerah Mus Renbang Mulai dari Yang paling bawah Sampai Contoh Contoh Sebenarnya Ini hal-halnya Bukan hal baru Sampaikan Bapak Ibu Setidaknya Ini Mentrigger Atau Memberikan Ide Beginilah Kurang lebih Caranya Kemudian Juga Bapak Ibu Paket-paket Ini Pemeliharaan Alperlatan Mesin Gedung Bangunan Jalan Irigasi Jaringan Cari Aset-aset Yang Memerlukan Rehab Renov Memerlukan Pengembangan Seperti itu Itu tadi Kalau saya contohkan Ada langutus Pekerjaan Konstruksi Kalau Alperlatan Mesin Bagaimana Cari Alperlatan Mesin Kita Tambahkan Kalau Peralatan Mesin Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Peralatan Mesin Teknik Pemeliharaan Melakukan Identifikasi Kalau ini Lebih mudah Bapak Ibu Melakukan Identifikasi Aset Barang Milik Negara Yang Sudah Habis Masa Garansinya Ini Bapak Ibu Kalau misalkan Tiga tahun Yang lalu Kita Bilihat Tarot Itu Garansi Setahun Dua Tahun Sudah Berarti Habis Masa Garansinya Cek Daftar Barang BMN Yang Habis Masa Garansinya Maka Itu Masuk Pemeliharaan Itu Bapak Ibu Ini Teknik Mengetik Jasa Pemeliharaan Mesin Jangan Kita Belanja Model Tapi Kita Terlupa Untuk Tidak Menganggarkan Pemeliharaannya Ketika Masa Garansinya Habis Tuh Tuh Ini Kita Keluangkan Disini Langsung Kita Ketik Disini Bapak Ibu Saya Bikin Lebih Enak Ini Kemudian Melakukan Identifikasi Identifikasi Barang Milik Negara Yang Mengalami Kerusakan Mengalami Kerusakan Ringan Sedang Berat Atau Berstatus Terusak Ringan Terusak Sedang Terusak Berat Berdasarkan Laporan Barang Milik Negara Ini Bisa Digunakan Teknik Ini Juga Bapak Ibu Lihat Barang Barang Anda Yang Mengalami Kerusakan Kemudian Juga Melakukan Identifikasi Barang Yang Bangui Negara Yang Membutuhkan Suku Cadar Tugas Itu Disini Bapak Ibu Video Ini Tugas Memacu Ide Anda Identifikasi Aset Aset Anda Yang Butuh Butuh Suku Cadang Satu Lagi Anda Identifikasi Paket-paket Anda Identifikasi Paket Yang Membutuhkan Upgrade Lisensi Ada Barang-barang Terbatas Misalkan Anda Membangun Sebuah Aplikasi Sudah Lepas Ada bagian-bagian Tentu Yang Membutuhkan Sudah Bayar Lagi Contohnya Adalah Aplikasi Berbasis Web-based Websitenya Sendiri Berbayar Bapak-Ibu Nah Itu Jangan Sampai Kelewatan Nanti Websitenya Tidak Bisa Diakses Fitur-fiturnya Tidak Bisa Diakses Ini Bapak-Ibu Cara Mengidentifikasi Kebetulan Jasa Pemiliharaan Dimana Suku Cadang Ini Bisa Masuk Ke Paket Jasa Pemiliharaan Atau Masuk Ke Pengadaan Barangnya Bapak-Ibu Saran Saya Bapak-Ibu Kalau Itu Dalam Rangka Memelihara Suatu Peralatan Mesin Itu Masukkan Ke Paket Identifikasi Paket Jasa Pemiliharaan Jadi Pemilihan Suku Cadang Itu Terpasang Jadi Pada Prinsipnya Adalah Penyedia Itu Kita Bayar Bukan Karena Dia Kita Beli Suku Cadang Tapi Adalah Kita Butuhnya Adalah Suku Cadang Sudah Terpasang Demikian Hingga Suku Cadang Bisa Mengembalikan Fungsi Peralatan Mesin Seperti Semula Kembali Ini Empat Teknik Empat Cara Untuk Peralatan Mesin Untuk Mengidentifikasi Kebutuhan Jasa Pemeliharaan Untuk Yang jasa Ini Bapak-Ibu Saya Perdetil Di sini Untuk Mengidentifikasi Masukan Sumber Daya Pengguna Akhir Dari Berbagai Bagian Kerja Tadi Kita Identifikasi Kalau Teknik Kalau Yang Untuk Bekerjaan Konstruksi Dengan Survei Kelapangan Terkait Aset Konstruksi Yang Merlukan Rehab Renov Pembangunan Baru Survei Ke jalan Perkotaan Mencari Jalan Jembatan Irigasi Jaringan Yang Rusak Kemudian Dilakukan Pendataan Melakukan Survei Terhadap Gedung Bangunan Yang Merlukan Rehab Atau Renov Pembangunan Baru Atau Meminta Masukkan Muslin Bank Itu Kalau Yang Pekerjaan Konstruksi Kalau Yang Pemelihara Perlatan Mesin Melakukan Identifikasi BMN Yang Sudah Habis Masa Garansinya Cek Masa Garansinya Habis Kemudian Melakukan Identifikasi BMN Yang Keras Ringan Sedang Berat Satusnya Tengah Cek Di Laporan BMN Atau Cek Kondisi Fisiknya Kemudian Melakukan Identifikasi BMN Yang Membutuhkan Suku Cadang Misalkan Kalau Mobil Ini Tahun Depan Mobil Sudah Waktunya Ganti Semua Ini Pengadaan 5 tahun Bahannya Ganti Belas Misalkan Identifikasi Suku Cadang Kemudian Mengidentifikasi BMN Yang Butuhkan Upgrade License Kemudian Teknik Yang Kedua Untuk Keputusan Jasa Adalah Sama Dengan Ini Barang Tadi Identifikasi Apa Yang Ditawarkan Pasar Bapak Ibu Betapa Banyak Sekarang Di katalog Bapak Ibu Di katalog Banyak Menawarkan Jasa Bapak Ibu Bekerjaan Jasa Itu Sangat Banyak Bapak Ibu Kalau Tidak Percaya Kita Buka Percaya Jasa Saya Berikan Contoh Contohnya Nyata Saya Buka Misalkan Katalog Lokal Saya Buka Yang Punyanya Buka Buka Punyanya Salah Satu Saya Acak Bapak Ibu Punyanya Jakarta Punyanya Pembro Pemda DKI Pemda DKI Pekerjaan Jasa Itu Banyak Bapak Ibu Di katalog Sekarang Ini Bapak Ibu Jasa Jasa Kalibrasi Alkes Jasa Operator Bus Jasa Penyediaan Layanan Internet Jasa Penyediaan Penelakapan Pendukung Acara Ini Ada Jasa 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 Banyak Bapak Ibu Yang bisa Paket Paket Pekerjaan Jasa Yang bisa Ditawarkan Anda Lihat Apa yang Ditawarkan Oleh Katalog Ini Kita Butuh Ini Misalkan Ini Jasa Penyediaan Layanan Internet Di DKI Jakarta Misalkan Kita Lihat Jakarta Apa yang Ditawarkan Pasar DKI Jakarta Ini Bapak Ibu Ini Sudah Kita Lihat Ada Beberapa Perusahaan Perusahaan Yang Terkait Dengan Jasa Penyediaan Layanan Internet Dan Perangkat Jaringan Komputer Di Jakarta Ada Delapan Halaman Ada 92 Data Ada 92 Data Yang Ditawarkan Pasar Misalkan Domisi Kantor Anda Di Jakarta Anda Identifikasi Lihat Apa yang Ditawarkan Kata Lepak Apalagi Kalau Jasa Ini Adalah Kecenderungan Produk Dalam Negeri TKDN Tinggi Ya Bapak Ibu Mencatatannya Bahkan Mencatatannya Sebagai Produk Dalam Negeri Bapak Ibu Anda Lihat Apa yang Ditawarkan Pasar Bapak Ibu Silahkan Cek Di Sini Anda Lihat Sendiri Betapa Banyak Pakai-pakai Pekerjaan Jasa Yang Ditawarkan Pasar Itu Cara Mengidentifikasi Kebutuhan Sekarang Kalau Kita Sudah Tahu Tadi Nginput Di Mana Nginput Di Sini Teknik Tersebut Di Input Kedalam Dokumen Yang Disebut Tabel Rekapitulasi Identifikasi Kebutuhan Barang Jasa Awal Tabel Rekap Ini Memudahkan End User Mencatat Daftar Kebutuhan Terlebih Dahulu Kan Ini Tabel Rekap Dulu Kita Belum Membuat Identifikasi Kebutuhan Rekap Dulu Mending Masuk Saya Dulu Apa Yang Dibutuhkan Nah Hasil Pencatatan Kebutuhan Ini Kemudian Dirincikan Pada Masing Masing Data Menggunakan Formulir Identifikasi Kebutuhan Barang Untuk Setiap Barang Yang Dibutuhkan Dan Juga Formulir Identifikasi Kebutuhan Jasa Untuk Setiap Paket Kegiatan Jasa Seperti Yang Sudah Pernah Diulas Sebelumnya Seperti Itu Tadi Sementing Rekap Ada Ada Dulu Poin Saya Itu Disitu Rekap Rekap Ada Dulu Dan Proses Berlanjut Sebagai Proses Konsep Pada Sebelumnya Yaitu Tahap Identifikasi Pengadaan Kemudian Tahap Analisis Pasar Kemudian Di Input Di Kertas Perja Spek Dan Pergerakan Harga Kemudian Direview Oleh Apip Kemudian Ditetapkan Bapak Ibu Dan Diumumumkan Di Siro Nah Ini Modelnya Seperti Ini Tabelnya Seperti Ini Saya Bagikan Gratis Pada Anda Silahkan Di Download Ini Sebagai Bagian Dari Pertanggung Jawaban Buku Saya Bapak Ibu Pertanggung Jawaban Buku Saya Bapak Ibu Terlepas Anda Sudah Beli Buku Saya Yang Belum Bapak Ibu Anda Bisa Download Ini Gratis Tentunya Bapak Ibu Kalau Anda Belum Beli Buku Saya Yang Berwarna Ungu Ini Anda Akan Tidak Mudah Bapak Ibu Jadi Saran Saya Adalah Anda Beli Buku Saya Yang Warna Ungu Ini Praktik Dokumentasi Perencanaan Pengadam Oke Begitu Nah Ini Cara Mengisinya Mudah Ini Bapak Ibu Ya Anda Tinggal Bikin Ya Tinggal Bikin Link Google Drive Saran Saya Bikin Seperti Ini Link Google Drive Kementerian Satuan Kerja Program PPK Dan Bikin Seperti Ini Update Pertanggal Berapa Nah Ini Ada Dua Tabel Ini Tabel Yang Di Atas Ini Untuk Kegiatan Untuk Yang Jenis Pengadaan Jasa Atau Kegiatan Anda Ketikkan Di sini Apa Di Input Dulu Saja Apa Usulan Identifikasi Kebutuhan Dengan Teknik Teknik Yang Tadi Sudah Disampaikan Tadi Bapak Ibu Ya Oh Disitu Ada Jalan Rusak Masuk Paket Perbaikan Jalan A Seluas Sekian Itu Masukkan Dulu Nanti Perkara Digabung Dikonsolidasi Itu Urusan Nanti Oleh PPK Dan Itu Kompetensinya PPK Anda Sebagai End User Masukkan Dulu Oh Ini Ada Kebutuhan Perbaikan Jalan A Oh Di Jalan B Seluas Sekian Jalan A Seluas Sekian Perkara Dikonsolidasi Tondak Itu Urusan Lain Lain Termasuk Mengidentifikasi Oh Ini Garansinya Sudah Habis Ini Perlu Dilakukan Pemeliharaan Oh Pemeliharaan Ini Sudah Suku Cadangnya Perlu Beli Misalkan Oh Ini Ada Jembatan Rusak Dan Sebagainya Ini Kegiatan Jasa Apapun Termasuk Swaglola Bapak Ibu Swaglola Terkait Dengan Pelayanan Masyarakat Swaglola Yang bisa Anda Kerjakan Sendiri Misalkan Sosialisasi Diseminasi Penyuluhan Penyuluhan Masukkan Di sini Penyuluhan A Penyuluhan B Sosialisasi A Sosialisasi B Perkara nanti Pakai Full board meeting Pakai Itu Urusan PPK Yang penting Anda Masukkan Di sini Deskripsinya Apa Kegiatannya Volumenya Apa Satu Kegiatan Satu Silahkan Bisa Detail Lebih Bagus Tapi Kalau Enggak Itu Sudah Satu Kegiatan Karena Ini Adalah Jasa Atau Kegiatan Bisa Swaglola Bisa Penyedia Kemudian Sehingga Ini Akan Mengidentifikasi Apakah Ini Bersifat Inovasi Atau Tidak Tabel Ini Akan Kelihatan Nanti Bapak Ibu Kemudian Jenis Pengadanya Itu Jika Lewat Penyedia Kemudian Kalau Ini Cara Pengadaannya Kalau Ini Jika Lewat Penyedia Ini Jenis Pengadaannya Apa Jenis Pengadaan Kolom Jenis Pengadaan Jika Penyedia Itu Disisi Dengan Barang Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Disini Nah Kemudian Cara Pengadaan Itu Petunjuknya Disini Cara Pengadaan Itu Penyedia Terlihat Swag Lola Ini Diisi Dengan Pilihan Melalui Penyedia Apabila Diperkirakan Membutuhkan Penyedia Atau Pilih Swag Lola Apabila Diakini Dapat Dikerjakan Sendiri Atau Bekerjasama Dengan Stakeholder Dengan Organisasi Masyarakat Dengan Instasi Lain Dengan Perguruan Tinggi Atau Dengan Lembaga LSM Misalkan Silahkan Untuk Identifikasi Jadi Ini Hanya Berisi Daftar Saja Dulu Volume Mengisi Form Identifikasi Kebutuhan Nanti Saja Itu Nah Kemudian Tidak kalah Penting Nama Inisiator Ini Untuk Menghargai Bapak Ibu Dan Nama Isiaturnya Jangan Bose Pak Ini Adalah Orang Yang Memang Dari Mulut Siapa Ini Ide Ini Muncul Bapak Ibu Ini Nama Isiaturnya Ini Jadi Kabel Ini Menyajikan Secara Managerial Ini Strategi Managerial Namanya Bagaimana Mengidentifikasi Kebutuhan Pekerjaan Pekerjaan Jasa Sehingga Sedemikian Itu Menjadi Sebuah Database Perkara Nanti Dikonsolidasi Atau Bahkan Tidak Direken Sama Sekalilah Diabaikan Sama Sekalilah Database Ada Dulu Yang Penting Ide Dari Musren Bank Paket Paket Pekerjaan Kegiatan Kegiatan Bikin Pos Keamanan Misalkan Ngecat Jalan Kampung Berwarna Misalkan Tuangkan Jasa Semuanya Disini Ini Jasa Ini Kalau Barang Seperti Ini Kalau Barang Seperti Ini Jasa Kalau Barang Adalah Seperti Ini Nah Ini Ya Nama Usulan Pak Ini Barang Pak Butuh Barang Apa Beli Barang Nama Juga Barang Nama Usulan Barang Anda Butuh Apa Bapak Ibu Caranya Bagaimana Tadi Sudah Disampaikan Anda Bisa 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 Lihat Secara Internal Caranya Tadi Secara Internal Minta Masukan Secara Internal Atau Lihat Apa Yang Ditawarkan Oleh Pasar Oleh Online Shop Makanya Disini Ada Kolom Referensi Link Online Shop Anda Klik Referensi Dari Katalog Tadi Atau Dari Toko Daring Online Shop Silahkan Referensi Online Shop Ini Katalog Saya Anggap Online Shop Ya Bapak Ibu Karena Tidak Harus Katalog Juga Tapi Kalau Katalog Tentunya Lebih Bagus Terjual Di Katalog Lebih Enak Terpublis Dan Sudah Pajak Dan Itu Selaras Dengan Prioritas Kebicaraan Pemerintah Sekarang Ini Ceritakan Deskripsinya Kenapa Butuh Barang Ini Untuk Apa Ceritakan Semampu Anda Butuh Siapa Yang Dibikin Link Google Drive Link Google Drive Seperti itu Lebih Enak Kemudian Volumenya Butuh Berapa Misalkan Ini Butuh Laptop Yang Core I7 Butuh Tiga Unit Nanti Pakai Untuk Bagian A Bagian B Bagian C C C C Apakah Ini Termasuk Baru Atau Memang Ide Lama Ini Ide Baru Atau Ide Lama Identifikasi Inovasi Pengadaan Kemudian Ini Jenis Pengadaannya Penyedia Pasti Lihat Penyedia Kemudian Nama Inisiator Kemudian Disini Disusun oleh PPK Didetapkan oleh KPA Seperti ini Bapak Ibu Barulah Setelah Mengisi Form Ini Barulah Kita Tahapan Selanjutnya Mengisi Form Identifikasi Kebutuhan Disini Dimana Anda Tinggal Merinci Apa Yang Ada Di Recap Ini Tadi Satu Persatu Kedalam Form Form Tadi Kalau Barang Dirinci Persatu Barang Satu Nomor Begini Satu Formulir Tapi Satu Bekerjaan Jasa Satu Bekerjaan Jasa Satu Nomor Juga Satu Formulir Seperti Itu Rekan-rekan Semoga Video Ini Bisa Membantu Rekan-rekan Semua Untuk Mencari Cara Bagaimana Teknik Identifikasi Kebutuhan Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadilan Yang memastikan Seluruh Belanja Modal Belanja Barang Belanja Sosial Yang Anda Lakukan Itu Memang Benar-benar Ditujukan Untuk Value For Money Dan Berorientasi Pada Kualitas Barang Dan Jasa Sukses Buat Kita Semuanya Jaga Integritas Kompeten Dan Selalulah Berinovasi Terima kasih Assalamualaikum Wb Salam Pengadaan